Intro Halo, pada hari ini kita baca tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan Kita akan langsung masuk pada soal Diketahui, 4 akar pangkat 3 dari 6x bagi akar pangkat 3 dari 12x Kemudian ditanyakan, tentukan hasil pembagian akar-akar bilangan berikut Nah, kita akan coba jawab Untuk menyelesaikan pembagian, kita bisa gunakan cara akar A per akar B sama dengan akar A per B Nah, kita akan selesaikan soal di atas Kita lihat soalnya 4 akar pangkat 3 dari 6x bagi akar pangkat 3 dari 12x Kita akan ubah bentuknya sehingga menjadi 4 akar pangkat 3 dari 6x per akar pangkat 3 dari 12x Sama dengan, kita akan selesaikan sehingga menjadi 4 akar pangkat 3 dari 6x per 12x Kita lihat, kita akan bagi pembilangan dan 6x sehingga pembilangan menjadi 12x bagi 6x sisa 2 Kita akan hitung hasilnya sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 1 per 2 Nah, kita sudah dapatkan hasilnya, kemudian kita akan pisahkan sehingga menjadi 4 akar pangkat 3 dari 1 per akar pangkat 3 dari 2 Sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 1, sisanya dalam 4 per akar pangkat 3 dari 2 Kita lihat, kita akan rasionalkan karena penyebutnya masih dalam bentuk akar 4 per akar pangkat 3 dari 2 Kita akan bagi dengan akar pangkat 3 dari 4 Agar bentuk akar pada penyebutnya hilang Sehingga menjadi 4 per akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 3 dari 4 Per akar pangkat 3 dari 4 Kita akan hitung hasilnya Sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 4 per akar pangkat 3 dari 2 kali akar pangkat 3 dari 4 Hasil adalah akar pangkat 3 dari 8 Sama dengan 4 akar pangkat 3 dari 4 per akar pangkat 3 dari 8 Maka hasilnya adalah 2 Nah, kita lihat, pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan 2 4 bagi 2, sisanya adalah 2 2 bagi 2, sisanya adalah 1 Maka kita akan dapatkan hasilnya 2 akar pangkat 3 dari 4 Nah, dapat kita simpulkan nilai dari 4 akar pangkat 3 dari 6x Bagi akar pangkat 3 dari 12x Maka hasilnya adalah 2 akar pangkat 3 dari 4 Nah, demikianlah penyesalan untuk soal ini Terima kasih telah menonton!